Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai boys, girls, how are you today? Alhamdulillah Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Hingga wabah virus corona ini dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla Amin, amin, amin Bagaimana? Enak belajar di rumah atau belajar di sekolah? Hahaha Yang terpenting itu kita harus belajar dimanapun kita berada ya Oke Sebelum kita mulai belajar kita hari ini Apakah Anda masih ingat apa yang kita belajar sebelumnya? Bagus Hari ini kita akan belajar tentang Alkohol, drugs, dan smoking in pack Langsung aja ya kita mulai materinya Oh iya Apakah kalian tahu kenapa narkoba, minuman keras, dan rokok itu dilarang? Yes You are right Yang pertama Karena mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita Seperti metanol Aseton Opium Morpine Ventanil Nikotin Tar Dan lain-lain Dan yang kedua Karena Haram Ya Alkohol and drugs Dilarang oleh agama Dan melanggar hukum Kalian sudah banyak yang tahu kan? Tapi Kali ini kita tidak akan membahas Tentang zat-zat berbahaya Yang ada di dalam narkoba, minuman, keras, dan rokok Karena di buku sudah banyak dijelaskan Dan kalian bisa membacanya kan? Lalu Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas kali ini Adalah dampak dari hal-hal tersebut Terutama narkoba dan minuman keras Taukah kalian dampaknya yang paling berbahaya? Dampak yang paling berbahaya adalah Hilang kesadaran Berbual bolim Dan ketagihan Jadi begini Jika orang sudah kehilangan kesadaran Maka orang itu tidak akan ingat siapa dirinya Tidak akan memikirkan keluarganya Dan yang paling buruk adalah Lupa dengan Tuhannya Orang jika sudah menggunakan narkoba Atau minuman-minuman keras Maka orang itu Akan kehilangan kesadaran Jika sudah seperti itu Maka orang tersebut Tidak akan sadar dengan apa yang dia lakukan Dan Jika sudah tidak sadar dengan apa yang dilakukan Maka nafsu akan menguasai orang tersebut Dan setan akan dengan mudah membujuknya Untuk melakukan perbuatan yang bolim Perbuatan buruk Perbuatan zolim itu sendiri ada dua Yaitu Berbuat zolim kepada diri sendiri Dan berbuat zolim kepada orang lain Berbuat zolim kepada diri sendiri Itu seperti Merusak kesehatan tubuh Merusak mental Perlaku menjadi brutal Sekolah terganggu Dan menghancurkan masa depan Sedangkan Berbuat zolim kepada orang lain Itu seperti Melawan orang tua Berkelahi Menyakiti orang lain Dan mencuri Nah Meskipun sudah melakukan perbuatan yang buruk Atau zolim Mereka tidak akan bisa berhenti Tahu kenapa? Ya Karena Ada dampak negatif yang terakhir Yaitu Ketagihan Jika orang sudah ketagihan narkoba Minuman keras Dan rokok Maka orang tersebut Selalu menginginkan narkoba Minuman keras dan rokok Mereka tidak akan bisa berhenti Mereka akan merasa tersiksa Jika tidak mendapatkannya Bahkan mereka akan melakukan apa saja Agar bisa mendapatkannya Yang paling buruk Mereka akan mencuri Atau menjual apa saja yang mereka miliki Jika tidak mempunyai uang Untuk apa? Ya untuk membeli narkoba Minuman keras Atau rokok itu Seperti itulah kids dampaknya Dan itu terjadi berulang-ulang Hilang kesadaran Berbuat zolim Ketagihan Lalu menggunakan lagi Hilang kesadaran lagi Berbuat zolim lagi Menggunakan lagi Begitu seterusnya Hingga tubuh mereka Tidak kuat menahan Dan akhirnya Menyebabkan Kematian Gimana? Ngeri kan? Karena itulah kids Narkoba Minuman keras Dan rokok itu Tidak diperbolehkan Maka dari itu ya kids Jaga diri kalian Dan jangan Sekali-kali Mendekatinya Nah Sekarang Ada beberapa pertanyaan Untuk kalian Tidak usah takut Ini bukan ulangan kok Hahaha Sampaikan saja Pendapat kalian Kalian pasti tahu jawabannya Hanya kalian berani Atau tidak menyampaikan Pendapat kalian Oke? Yang pertama Apakah di sekitar Tempat tinggalmu Ada orang yang Minum minuman keras Atau Menggunakan narkoba Yang kedua Apa yang akan Kamu lakukan Agar terhindar Dari narkoba Minuman keras Dan rokok Yang ketiga Menurutmu Bagaimana caranya Menyembuhkan orang Yang sudah ketagihan Narkoba Minuman keras Dan rokok Ingat ya Utarakan saja Pendapat kalian Tidak usah takut Rekam jawaban Dan pendapat kalian Dengan bentuk video Lalu Kirim ke guru kalian ya Nanti Kita akan Membahas jawaban Dan pendapat kalian In the next episode Oke I think that's all Thank you for your attention Sampai ketemu lagi Di madrasah Jaga kesehatan Dan terus belajar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton